Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Aku Moza, di video kali ini aku akan membuat video tentang Cara merawat ketiak agar mulus dan cerah Nah di video sebelumnya, aku udah pernah bikin video tentang Cara merawat ketiak agar tidak berbau Itu merupakan seri yang sama dengan video ini Nah nanti ada satu video lagi yang masih dalam satu seri Yaitu cara merawat ketiak agar tidak burket Nah jadi pastikan kalian klik tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya Saya kita langsung masuk aja ke videonya Nah punya kulit yang mulus Punya badan yang udah bagus, cerah Tapi tiba-tiba ternyata kalian kurang aware sama ketiak kalian Jadi ketiak kalian itu hitam, ketiak kalian berbulu Tapi kayak kalian tetep biarin aja dan gak kalian rawat Jangan dong, kalian harus bikin ketiak kalian itu mulus dan juga cerah ya Nah caranya itu sebenernya simbol banget Aku akan memberikan 3 cara Cara yang pertama adalah Menghilangkan bulu ketiak kalian dengan waxing Kenapa aku bilang waxing, kenapa gak cukur Guys, aku udah pernah bikin videonya sebelumnya Yaitu tentang waxing sendiri di rumah Kalian bisa cek nanti videonya di sebelah sini Aku akan kasih linknya Nih ya, aku udah mencoba berbagai hal Terkait sendiri sama perketiakan ya guys Mulai dari waxing, mulai dari cukur Mulai dari IPL atau yang perawatan pakai laser itu Aku udah semuanya, aku coba Nanti kalian juga bisa cek pengalaman laser ketiak aku di sebelah sini juga Nanti aku akan kasih linknya Dan kalian percayalah Untuk apalagi ini kan aku bikin video kan Khusus untuk yang masih bener-bener struggle sama perketiakan ya guys Dan khususnya remanja Karena remanja kan biasanya paling banyak aktivitasnya kan Jadi biasanya permasalahannya kan bahu badan Ketiak yang gak keurus Terus habis sama kayak burket-burket gitu kan remanja kan Nah, jadi aku akan fokusin video ini untuk remanja Tapi juga buat kalian yang udah gak remanja juga Tetep harus perhatiin dong ketiak kalian ya kan Nah, kenapa aku bilang waxing itu Lebih bagus ya guys daripada cukur Nah, kalau cukur itu ibaratnya gini Ketiak kalian itu Misalnya udah ada bulunya nih Itu kan kalau misalnya kamu cukur Gak tau kenapa, percayalah Dia itu kan gak sampai ke akar ya guys Jadi yang ada Ketiak kalian tuh malah bulunya itu bisa lebih lebat Lebih cepet tumbuhnya gitu loh guys Malahan lebih banyak Kayak gitu Dan aku udah buktiin sendiri guys Jadi kayak aku udah gak menggunakan metode kayak gitu-gitu lagi Belum lagi kalau misalnya cukur itu bisa menimbulkan Bulu in-ground guys Nanti aku akan insert fotonya in-ground kurang lebih Kayak gini Jadi itu pertumbuhan bulu yang malah masuknya ke dalam gitu loh guys Jadi nanti ada kayak benjolan gitu yang Perawatan itu paling susah harus di-scrub-scrub dengan harus rutin gitu Jadi aku menyalahkan waxing Mungkin tapi buat kalian yang punya budget lebih Perawatan laser itu Emang lebih simple gitu kan Buat kalian yang males waxing Karena jujur emang waxing itu emang metodenya lebih lumayan menyakitkan Tapi percayalah itu udah paling murah Apalagi bisa waxing sendiri di rumah Aku udah bikin videonya Lihat aja kalian nonton habis ini Emang agak sakit Tapi menurut aku itu bener-bener yang lebih murah Percayalah sakit itu cuma temporary aja guys Cuma sebentar habis itu kayak udah enggak Waxing tuh kayak sakitnya cuma 10 detik pertama Habis itu kalian akan puas sama hasilnya Karena tiba-tiba ketiak kalian tuh mulus gitu guys Karena juga waxing Kenapa aku lebih menganjurkan waxing? Karena waxing itu kan dia kecabut sampai ke akar-akarnya Jadi lama-lama Ketiak kalian tuh bulunya bisa makin renggang Makin renggang Lama-lama bisa makin hilang Kayak gitu Gitu loh guys Maka dari itu aku menganjurkan waxing Itu salah satu metode yang mudah banget Dan juga untuk alat-alatnya udah banyak banget di luar sana Yang jualan alat waxing Dan aku juga udah bikin videonya Aku menggunakan apa di video sebelumnya Itu cuma murah banget terjangkau Itu sekitar 50 ribu atau malah 49 ribu itu Udah dapet sugarnya Udah dapet spatula-nya Udah dapet kertas strap yang buat cabutnya Kayak gitu Jadi kalian bisa tonton aja pokoknya habis ini Kemudian cara yang kedua yaitu Scrubbing Nah Habis waxing jangan cuma dibiarin aja Karena nanti sama aja Kalau misalnya ketiak kalian itu kan Paling banyak yang keringat dan juga bakterinya kan disitu ya guys Bau badan kita kan maksudnya fokusnya di Paling banyak Apa namanya Yang bikin bau itu kan ketiak kita ya Nah itu tuh kalian harus rajin-rajin scrub Kalau bisa ya seminggu dua kali Scrub ketek kalian guys Ini badan-badan jangan dilupakan Mandi fokusnya jangan cuma di perut Jangan cuma di lengan Jangan cuma di tangan Di kaki gitu Tapi ketiak kalian terus bener-bener kalian maintain Kenapa aku bilang scrub Karena percayalah Kalau misalnya coba Nanti di kamar mandi kalian cek Ketiak kalian Lipetan bagian ketiak itu Akan lebih gelap Garisnya itu Walaupun kalian Mungkin kalian bilang gini Ah Aku udah mulus gitu Tapi Lihat dulu Di bagian Garis-garis Lipetannya ketiak itu tuh Biasanya akan lebih gelap Tetepan dibandingkan bagian yang lain Karena disitulah banyak Yang namanya penumpukan Setelah kulit mati guys Maka dari itu Harus rajin-rajin di scrub Biar kulit matinya itu keangkat Gitu guys Peralatan yang ketiga Untuk kulit mulus Dan juga cerah Yaitu Gunakan deodoran Yang juga bisa membantu Untuk mencerahkan Gitu guys Udah banyak banget varian deodoran ya Bisa ada yang buat fresh Merefreshingkan istilahnya gitu Ada yang buat Mencerahkan Juga ada yang buat Melembutkan Dan masih banyak lagi Iya guys Nah pilih lah Yang untuk mencerahkan Itu lumayan bisa membantu Nah kalau misalnya Emang kalian agak sensitif Sama deodoran Aku udah pernah kasih tau Di video sebelumnya Itu juga bisa menggunakan masker Masker itu Selain bisa meredam Bau badan Dan menghilangkan bau badan Juga efeknya tuh bagus Kalau misalnya Pake bahan-bahan alami guys Nanti kalian juga bisa dapet Yang mencerahkan gitu Tergantung sama Kalian pake maskernya apa gitu Nah kalau misalnya Kalian juga sensitif Kalian misalnya Punya skincare Untuk wajah Yang bisa mencerahkan gitu Misalnya mengandung niacinamide Dan dia misalnya Gentle untuk kulit sensitif Karena kan area ketiaknya Lebih sensitif ya guys Dibandingkan kulit wajah Gitu kan Tapi tergantung juga sih Ada juga yang mungkin Kulit wajahnya lebih sensitif ya Nah tapi kan Apa namanya Kalian bisa juga coba Kalau misalnya gak gitu Cocok sama deodoran Kalian bisa pake Itu serum-serum kalian Yang untuk mencerahkan Bisa coba kalian pake Buat ketiak Yang mengandung niacinamide itu Biasanya kan mencerahkan ya Yang paling terkenal Sekarang lagi Pandungan lagi Membuming kan niacinamide Kalian bisalah itu pake Kalian taro aja Perawatan skincare itu Di ketiak kalian juga Biar juga Membantu mencerahkan gitu guys Jadi wajah kalian cerah Ketek kalian juga cerah Gitu So guys gitu aja Tips dari aku Tiga tips ini simple kan Please komen di bawah Gimana pendapat kalian Dan gimana caranya Kalian juga bisa mendapatkan Kulit mulus kalian Komen di bawah Pengalaman kalian Biar temen-temen yang lain Juga bisa lihat Juga bisa baca Juga bisa buat Belajaran sama-sama Gitu guys Oke guys So gitu aja Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Komen di bawah Dan juga subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video-video selanjutnya Ya guys So thank you for watching See you on my next video Bye bye